Nah ini ada berita pertama nih lor, ini datang dari Batanghari, BNN Kabupaten Batanghari kembali mengungkap peredaran narkoba jenis sabu, D dibekuk di rumahnya di desa Aur Gading Kecamatan Batin 24 dan sementara Y suami D yang menjadi target utama tidak ditemukan Namun barang bukti berupa sabu ditemukan di kamar seberat 1,21 gram Gimana beritanya? Ini dia Jumat pagi 16 Juni 2023, BNN Kabupaten Batanghari berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di desa Aur Gading Kecamatan Batin 24 Peredaran narkoba di desa tersebut terbilang tinggi D, istri Y yang berperan membantu peredaran narkoba berhasil dibekuk saat di rumahnya Sementara Y yang menjadi target utama tidak di rumah dan saat ini menjadi buron BNNK Batanghari AKBP Zuhairi, Kepala BNNK Batanghari menjelaskan Peredaran narkoba di desa tersebut terbilang tinggi Saat melakukan penggerbekan, inisial Y suami D tidak berada di rumah Sementara D dibekuk lantaran ikut berpartisipasi melakukan penjualan narkoba Menggeledah di kediaman yang diduga tersangka ini Itu ada yang terangkap ini, si suaminya ini, si Y, inisial Y yang masih dalam kalangan buron sekarang Begitu kami langsung ke TKP, kami hanya menemukan istrinya, saudara inisial D ini Di dalam kamar kami temukan dalam penguasaannya yang disaksabu, diduga sabu Yang sudah kita timbang kemarin di pengadanya seberat 1,21 gram Ini sama-sama mengambil barang itu, bahkan kadang-kadang si Y ini yang langsung mengambil Si D ini yang langsung mengambil barang tersebut Yang terakhir kemarin yang pada saat kita tangkap ini Si D ini yang, inisial Y ini yang memang betul mengambil dan memasakannya itu sendiri Sementara D mengakui, dalam 4 bulan terakhir turut membantu mengambil dan menjual barang haram tersebut D yang mengaku sebelumnya tidak mengetahui aktivitas suaminya Hingga di akhir-akhir naasnya, D membantu mengambilkan barang haram dan menjualkannya di desa Aur Gading kecamatan Batin 24 D mengaku peredaran narkoba di desa Aur Gading terbilang tinggi dan bebas Sehingga peredaran narkoba di desanya cukup leluasa Karena Y yang merupakan aktor utama, suaminya baru mengalami kecelakaan Sehingga D yang menggantikan peran sang suami Akibat perbuatannya, D dikenakan sanksi undang-undang Undang 112 dan 114 Tentang penyalahgunaan narkoba dengan sanksi hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara Sementara inisial Y yang merupakan suami D masih menjadi buron BNNK Batahari Selamat Riyadi, Jet TV melaporkan